Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan review ikan cupang yang Black Samurai Yang waktu itu saya beli dari Shopee Sekarang sekitar udah 3 minggu saya pelihara dulu Dan sekalian saya mau kasih makan juga Disini saya mau kasih makannya itu pake cacing beku ya Cacing darah yang beku Dikarenakan musim hujan jadi agak sedikit susah Buat cari jintik nyamuk Jadi saya pake ini dulu aja yang beku Beli dulu aja untuk alternatifnya Oke langsung saja kita bikin dulu ini Bukan bikin sih kita buka dulu Kita siapin dulu buat kasih makannya Nanti sekalian saya review Dan untuk cacing beku nya itu bisa dicairin dulu dan tunggu dulu beberapa menit Biar nanti agar cacingnya itu gak Gak beku dan gak dingin Karena kalau dingin itu tetep dimakan sebenarnya Kalau dingin cuman pasti dikeluarin makan lagi Jadi kita tunggu aja sampe Gak dingin mungkin cuman beberapa menitnya Biar diaduk-aduk dulu aja Biar pecah ininya Sebenernya sih gampang kalau misalkan kita cari jintik nyamuk Kalau cuman untuk 1 ekor atau 2 ekor bisa bikin juga Di apa namanya itu di ember Pake air taro di tempat gelap nanti juga pasti ada Cuman kalau untuk sampe 10 ekor itu gak cukup ya Jadi mau gak mau kita harus beli cacing beku Oke langsung saja setelah ini kita review dan kasih makan ikannya Oke ini ikannya kalian bisa lihat sendiri disini Ini untuk ukuran udah mulai agak besar ya Gak kayak sebelumnya Karena waktu sebelumnya itu ukurannya masih agak kecil Gak seperti sekarang Udah agak cukup besar Dan disini untuk ekornya itu agak sedikit robek ya Karena waktu itu setelah saya unboxing itu Saya taro dan saya sekat juga di aquarium yang ini Cuman waktu itu sekatnya itu lepas Jadi ikannya berantem Sampai yang ini tuh pada robek di ekor sama sirip bawahnya Dan Alhamdulillah sekarang udah mulai tumbuh lagi Sekarang kita kasih makan dulu aja disini Saya kasih makannya yang tadi itu ya Yang cacing beku Untuk ininya awalnya apa namanya Untuk jenisnya awalnya saya mengira Ini tuh betina karena ada sedikit bintik putih Di ininya di apa namanya di perutnya Cuman setelah kesini kesini itu hilang Dan sempat stress juga Karena mungkin pas pada saat dia datang kesini berantem Jadi dia gak terlalu begitu mau ngedok ya Cuman kalau untuk sekarang Alhamdulillah Cepangnya udah bagus lagi Udah bisa ngedok Kita buka dulu skatnya Kita lihat mau ngedok apa enggak Oke bisa kalian lihat sendiri Cepangnya udah mau ngedok Udah normal lagi Dan untuk warna star yang ada di ekornya itu Udah kelihatan ya Udah bagus Tinggal nunggu tumbuhnya aja Jadi sebagiannya lagi belum tumbuh Mungkin untuk ekornya Kalau udah tumbuh dengan sempurna Akan lebih enak lagi Lebih bagus lagi dilihatnya Oh iya Untuk ikan yang satunya lagi Yang Nemo Galaxy itu Mati ya teman-teman Matinya itu karena kesalahan saya sendiri Karena kan akuarium yang ini tuh Di sekatnya Dan sekatnya longgar Terus jatuh Ke ikan yang Nemo Galaxy Dan nutupin Nutupin buat nafas ke atas Kayak gitu Sangat disayangkan Disini kalian bisa lihat sendiri Ikannya udah benar-benar sehat Udah normal lagi Mungkin untuk kedepannya Saya akan coba untuk Kawinkan ya Udah agresif lagi Udah benar-benar normal Pokoknya Walaupun udah Nge-drop Sebelumnya Udah pernah Stres Stres Terima kasih telah menonton! 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 bye bye